Akhir bulan ingin makan enak dengan budget hemat? Nah, informasi yang satu ini patut Anda simak. Rekan kami, Gancar Wicaksono, akan mengajak Anda keliling Pasar Atom Surabaya Jawa Timur berburu sajian nikmat dengan modal Rp30.000 saja. Pasar Atom Surabaya. Pasar ini termasuk pasar legendaris di kota Pahlawan. Begitu masuk pasar ini, pandangan saya langsung tertuju pada sebuah kedai kaki lima yang nampak tak pernah sepi. Di situ berjajar sayur nangka muda, mie, dan berbagai macam jenis bubur. Ternyata ini adalah kedai milik Mbak Mufar. Apa sayang, bubur, lompis, campur. Menunya sederhana, lontong mie, lontong sayur, lontong urap, dan lontong pecel. Lontong lodeh ini isinya full. Ada telur, kemudian ada tempe, ada ceceknya, dan ada ini, potongan dagingnya. Rasanya gurih, enak, cocok buat makan siang. Dan harganya cuma Rp15.000. Jadi, habis dari sini, saya jajan yang lain. Ya, mantep, toh. Saya berjalan menuju ke lantai dasar tahap tiga. Di lorong penuh jajanan ini ada satu tempat yang sangat ramai. Adalah Cakwe Penele. Kedai jajanan ini usianya sudah lebih dari 35 tahun. Menunya mulai dari Cakwe Udang, Ote-Ote, Singkong Keju, Pisang Goreng, dan lain-lain. Yang menjadi prima dona di kedai ini adalah Cakwe Udang dan Cakwe Polosnya. Proses membuat Cakwe-nya pun bisa dilihat langsung oleh pembeli. Lumayan sering. Berapa sering? Ya, ya nggak sering-sering banget sih. Tapi kalau ke sini, pasti ke sini juga. Gitu. Berapa yang sering ada dengan Cakwe Penele? Gurih. Beda ya sama Cakwe-Cakwe lain. Jadi, minyaknya nggak banyak. Kayak premium aja gitu ya. Enak sih. Harganya pun ramah di kantong. Hanya 6.500 rupiah. Cakwe hangat sudah di tangan. Sedikit berjalan ke dalam pasar Atum Lama Blok 3, ada penjual minuman jadul. Susu tiga rasa. Ada rasa original, strawberry, dan coklat. Saya memilih susu coklat. Sudah terbayang segarnya. Harganya pun murmer. Hanya 7.000 rupiah. Gancar Wicaksono, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.